Buk, kuesnya udah ini bu? Iya, langsung direbus aja, saya tak nyapu dulu sebentar. Oh, iya, Bu. Beragam inovasi masakan sekarang semakin berkembang. Bahkan jenis masakan juga dibuat dari bahan yang tidak biasa. Salah satunya abon. Jika awalnya abon dibuat dari daging atau ayam, maka di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, para ibu mengolah buah kluwi sebagai bahan utama pembuatan abon abadi. Biasanya hanya dijadikan sayur masak, ini bisa diolah menjadi abon. Dengan pengolahan yang tepat, buah kluwi bisa menjadi abon abadi yang enak dan menyehatkan. Untuk membuat abon adalah buah yang sudah tua. Di beberapa daerah, kluwi mempunyai nama lain seperti buah kulu oleh masyarakat Sunda atau kalawi bagi warga Minah. Kluwi yang penampilannya mirip sukun, tetapi dengan isi bagian dalamnya mirip nangka ini, memiliki buah yang keras. Untuk itulah dibutuhkan proses perbusan agar mudah mengolahnya dan sekaligus menghilangkan dari getahnya. Perbusan akan memakan waktu yang lama, yaitu sekitar 4 jam, hingga semua bagian buah kluwi menjadi masak dan empuk. Pembuatan abon dari buah kluwi menjadikan lauk alternatif bagi penggemar abon yang tidak menyukai daging atau ayam sebagai bahan bakunya. Ibu partono yang tergabung dalam UKM Desa Tirto Adi ini menjadi salah satu yang ikut membuat abon dari buah kluwi. Buah yang sudah aku kupas bersih, selanjutnya dibelah menjadi bagian-bagian kecil. Bagian buah kluwi ini yang mempunyai banyak biji. Hanya saja, biji kluwi tidak dibungkus dengan daging buah yang tebal seperti nangka. Biji dan bagian tengah buah kluwi dibuang, karena yang akan digunakan sebagai bahan abon adalah serat pemungkus bijinya yang biasa disebut dami-dami. Dami-dami buah kluwi yang tersisa selanjutnya disuir-suir menjadi serat halus agar mudah dimasak. Suiran-suiran halus ini akan mempermudah bumbu untuk meresap ke dalam setiap serat dami buah kluwi. Hasil perbusan tadi akan membuat setiap bagian suiran kluwi mengandung banyak air, sehingga membuat proses pemasakan abon kluwi menjadi lama. Dengan diperas menggunakan alat ples seperti ini, maka air yang terkandung dalam suiran kluwi akan terbuak. Sebelum dimasak, dami buah kluwi yang sudah diperas ini ditumbuk kasar terlebih dahulu. Penumbukan ini akan membantu melunakan kluwi, tetapi penumbukan tidak dilakukan sampai dami terlalu lembek. Hasil tumbukan dami kluwi yang masih kasar akan menghasilkan abon yang masih terasa tekstur serat buah kluwi-nya. Bumbu masak abon kluwi berupa campuran bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan garam. Semua bahan pemberi rasa serta penyedap abon ini diulak halus. Selain bumbu rempah, kacang tolo yang sudah direbus juga digunakan sebagai bahan tambahan pembuat abon kluwi. Kacang tolo yang sudah dihaluskan akan memberikan rasa kas pada abon karena pada dasarnya, buah kluwi tidak memiliki rasa atau hambat. Dengan menambahkan kacang tolo dan bumbu rempah ini, abon kluwi yang dihasilkan akan terasa gurih. Buah kluwi yang sudah disuir halus ini selanjutnya dicampur dengan semua bumbu serta kacang tolo. Abon kluwi yang biasa dibuat adalah abon manis. Banyaknya gula pasir yang akan dicampurkan ke adonan abon tergantung dari tingkat kemanisan yang diinginkan. Adonan abon kluwi ini selanjutnya diaduk hingga merata. Pencampuran ini juga menjadi tahap awal untuk membuat bumbu meresap ke dalam kluwi-nya. Kluwi yang sudah dicampur bumbu digoreng ke dalam kuali besar dengan api sedang. Lamanya pemanasan tergantung banyaknya abon yang akan dibuat serta jumlah minyak goreng yang digunakan. Semakin banyak minyak yang digunakan, maka adonan abon akan semakin cepat matang. Api yang digunakan juga tidak boleh terlalu besar karena bisa membuat abon menjadi gosong. Tetapi, untuk memasak sekitar 10 kg adonan abon kluwi ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah abon abon abadi matang, terlihat dari warna kecoklatan. Dan selanjutnya, abon diangkat dari penggorengan lalu langsung dimasukkan ke dalam mesin spinner. Spinner ini membantu untuk memisahkan antara abon dengan minyak sisa hasil gorengan. Sekitar 3 menit, putaran spinner akan membuah minyak, hingga yang tersisa hanya abon kering yang padat. Abon yang baru dikeluarkan dari spinner dan masih dalam kondisi panas ini langsung disuruh-suruh kembali dengan menggunakan garpu agar tidak mengumpal. Setelah didinginkan beberapa saat, abon kluwi sudah dapat dikemak. Jika biasanya abon dijadikan cemilan atau langsung bisa dijadikan lauk makan, ternyata abon kluwi juga bisa dimasak kembali. Cukup ditumis dengan bumbu sederhana seperti cabai dan bawang tanpa perlu ditambahan penyedap instant. Hanya dimasak sebentar, oseng abon pedas pun siap dinikmati. Bagi yang tidak terlalu menyukai cita rasa abon yang manis, memasak oseng-oseng pedas ini bisa menjadi salah satu cara untuk menikmati abon nabati buah kluwi. Bapak, mana Pak pohon pundungnya, Pak? Yang mau kita petik? Oh, yang ini, Pak? Oh, tidak. Bapak tunggu di bawah. Saya ingin naik ya, Pak, ya. Sebagai negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, tentunya juga mempengaruhi pola tanam serta musim panen pada tanaman seperti sayuran maupun buah-buahan. Bila memasuki bulan Januari hingga Maret, di wilayah Cerebon hingga Kuningan, merupakan waktunya panen buah musiman yang kini sudah cukup jarang dijumpai, yaitu kepundung. Buah kepundung atau juga dikenal dengan istilah buah menteng, merupakan salah satu buah yang cukup ditunggu ketika musim panennya tiba. Buah yang menjadi nama sebuah daerah di wilayah Jakarta ini biasa tumbuh di dataran rendah hingga di ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Buah menteng atau kepundung cukup dicari dan digemari selain sudah jarang dijumpai, juga karena sensasi cita rasanya yang cukup unik. Buah menteng atau kepundung memiliki cita rasa yang segar. Buah kepundung yang sudah matang biasanya akan memiliki sedikit cita rasa manis dan asap. Pejalananku di desa keduelah Kebupaten Kuningan ini selain membantu Pak Minta memanen buah kepundung, juga akan bersama ibu-ibu di sini mengolah buah kepundung ini menjadi bahan masakan. Bagi masyarakat di seputaran Kuningan, tepatnya wilayah kejamatan Persawana, keberadaan desa Kaduwela yang tidak jauh dari tiga buah sumber mata air alami yaitu telaga nilem, telaga remis, dan situ cicerm ini menjadi berkah tersendiri. Selain menjadi sumber mata air alami untuk memenikup tuan sehari-hari warga, keberadaan sumber air yang berlimpah ini juga digunakan untuk mengairi sawah dan kebun, serta kolam-kolam buddha daya ikan. Selain menjadi sumber mata air alami untuk memenikup tuan sehari-hari warga, keberadaan sumber air yang berlimpah ini juga digunakan untuk mengairi sawah dan kebun, serta kolam-kolam buddha daya ikan. Buah kepundung yang sudah aku panen ini, nantinya akan aku olah bersama salah satu komuniti wilayah ini, yaitu ikan air tawar. Namun sebelumnya, buah kepundung pun aku pisahkan dari batangnya, serta dicuci terlebih dahulu bersama kulitnya untuk menghilangkan sisa ketah yang masih melekat. Bagi masyarakat Indonesia, buah kepundung, selain dikonsumsi daging buahnya secara langsung, maupun diolah menjadi bahan manisan, kulit dari buah yang memiliki cita rasa asam manis ini, selain dijadikan bahan obat, juga merupakan bumbu untuk beberapa olahan masakan, seperti pada olahan ikan yang tengah aku buat ini. Setelah dipisahkan antara daging buah serta kulit, kemudian kulit kepundung atau menteng ini pun dipotong menjadi beberapa bagian, agar mudah dikonsumsi. Sementara aku membantu menyiapkan ikan dan buah kepundung, ibu rutiyah pun menyiapkan beberapa bahan untuk diolah menjadi bumbu masakan yang akan kami buat. Khusus untuk bahan bumbu, ibu rutiyah menggunakan komposisi sederhana dari batang serai, merica, bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit dan cikur atau kencur yang menjadi ciriqat cita rasa pada olahan masakan Dunda ini. Semua bahan tadi pun dihaluskan bersama dengan garam serta gula merah. Khusus untuk bahan-gula merupakan serta satu ragam teknik pengolah masakan ikan yang dimiliki hampir sebagian daerah Indonesia. Dalam proses mengolah masakan kuah asam kepundung ini, sedikit berbeda dengan olahan kuah asam khas Sulawesi atau beberapa daerah Indonesia lainnya. Sebagai tahap awal, kulit buah kepundung ditumis terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bumbu. Fungsinya, agar kulit buah kepundung lunak. Selanjutnya, barulah bumbu yang sudah dialuskan ditambahkan ke dalam kuali dan ditumis bersama buah kepundung hingga aroma wangi bumbu rempah keluar. Setelah bumbu siap, sebagai tahap akhir, barulah ikan nila pun dimasak bersama dengan bumbu hingga bumbu meresap dan daging ikan menjadi lunak. Di walayah desa Ciparai, Kabupaten Majalengka, tanaman gayam tumbuh secara liar dan tersebar pada sebagian kawasan. Pohon gayam di sini hampir mudah untuk ditemui atau dijumpai di daerah dengan aliran-aliran sungai atau pinggiran sawah. Bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa, pohon gayam yang dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian kurang lebih 20 meter memang seringkali diidentikan dengan berbagai mitos. Karena tanaman gayam memiliki tekstur alur batang pohon yang tak beraturan dan daunnya yang tumbuh cukup rimbun, sehingga terkesan angker. Namun, sebenarnya tanaman gayam memiliki beragam manfaat, seperti kayunya yang kokoh, dijadikan bahan furniture, dan juga buahnya yang dapat diolah sebagai salah satu bahan sumber pangan lokal. Buah gayam masuk dalam kategori jenis polong dengan bentuk yang mirip ginjal. Buah gayam yang telah masak pohon biasanya akan berwarna kecoklatan dan akan jatuh dari pohon dengan sendirinya. Buah dari tanaman iklim tropis yang dapat tumbuh di dataran rendah hingga ke 500 meter di atas penemukan laut ini biasanya dapat dipanen ketika mulai bulan November hingga bulan Februari. Meski dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan termasuk dalam keluarga polong-polongan, buah gayam tidak dapat langsung dikonsumsi, melainkan harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Buah gayam hampir sama dengan kerabatnya, yaitu jengkol, di mana memiliki karakter kulit yang keras. Buah gayam mengandung saponin dan flavonoida yang dapat berfungsi membantu melancarkan sistem pencernaan serta berfungsi sebagai antioksida. Namun sebenarnya, kedua zat tersebut dapat menjadi racun pada tubuh bila tidak diolah secara benar. Karenanya, agar biji buah dari tanaman tropis yang kini mulai jarang dijumpai di negara-negara Asia Tenggara ini harus direbus agar dapat dikonsumsi dan bermanfaat sebagai nutrisi alami pada tubuh. Proses perebusan gayam biasanya berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam lamanya, agar teksturnya empuk dan aman untuk dikonsumsi karena berkurangnya kadar racun. setelah matang dan empuk buah gayam pun selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian. Di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan juga wilayah Jawa Barat, buah gayam biasanya dikonsumsi sebagai bahan masakan atau hanya dijadikan cemilan bersama dengan kelapa parut. Namun kali ini, aku bersama warga di desa Ciparai ini akan mencoba mengolah buah gayam menjadi salah satu bahan jajanan tradisional yaitu kue blengep. Sementara aku mengolah buah gayam, Ibu Romli pun menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti kacang hijau dan kelapa parut yang sudah disangrai untuk ditumbuk bersama dengan gula merah sebagai adonan bahan isian kue basah ini. Tahap pembuatan blengep sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan jajanan gemblong atau ketuk, di mana blengep adalah olahan tradisional yang menggunakan singkong yang sudah direbus atau dikukus matang kemudian ditumbu untuk digunakan sebagai bahan adonan utamanya. Namun kali ini, karena aku dan Ibu Romli akan menggunakan gayam sebagai salah satu campuran bahan adonannya, sebelum membuat adonan singkong, awalnya aku menumbuk buah gayam yang sudah matang terlebih dahulu agar mudah ketika dicampur menjadi adonan campuran. Selanjutnya, setelah adonan dari buah gayam siap, adonan dari singkong atau ketelah pohon pun dibuat dengan cara yang sama, yaitu ditumbuk hingga teksturnya hancur bersama dengan tambahan mentega agar adonannya lebih lembut. Blengep merupakan jajanan tradisional dari wilayah Jawa Barat. Ia serupa dengan jajanan gemelang cotor di daerah Jawa Tengah. Hanya saja, kali ini, aku bersama warga di sini melakukan modifikasi terhadap jajanan tradisional ini. Adonan blengep tidak hanya menggunakan singkong, melainkan ditambahkan gayam. Selain itu, adonan isian pun dibuat secara kering di mana kelapa parut dan gula merah tidak dimasak, melainkan ditumbuk halus dengan tambahan kacang hijau. Blengep sebenarnya merupakan salah satu olahan kuliner atau jajanan khas dari Indramayu. Cemilan tradisional ini meski kini sudah cukup jarang dijumpai, namun masih banyak digemari karena memiliki sensasi cita rasa yang unik. Bagi masyarakat wilayah Indramayu, blengep biasanya dikonsumsi secara mentah atau adonan yang sudah jadi dan diberi isian serta dipimpikan dapat langsung dikonsumsi dan tidak diolah lagi. Namun kali ini, adonan yang sudah dibentuk dan diberi isian pun akan akuolah lagi. Adonan blengep yang lembut pun digoreng kembali hingga berubah warna. Terima kasih telah menonton! di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat nih. Kali ini, aku mau memanfaatkan hasil alam untuk diolah menjadi panganan sing spesial. yuk sini, Duh! Ya, Kak! Sini, Nih! Ada apa? Bantuin saya! Oh, ya, Kak! pengen makan umbut rotan. Umbut rotan? Iya! Di mana, Kak? Umbut rotan atau tunas muda rotan ternyata isian diolah menjadi masakan yang jos! salah satu, Nih, kuliner kas Lombok Iki. Umbut rotan atau tunas muda sesekali, aku juga terpreset Iki. Tapi, aku tetap kudu semangat supaya bisa segera sampai ke ladang rotan. Nah, Iki lor, batang mudanya, aku membuat umbut rotan Iki menjadi kue tradisional Lombok yang disebut kue kecerit. Gak cuma di Lombok, ternyata umbut rotan ini menjadi salah satu bahan masakan favorit khas Kalimantan. Awal mulanya, suku dayaklah yang memperkenalkan kuliner ini terlebih dahulu. Biasanya, umbut rotan diolah menjadi beragam kuliner seperti pakat, gulai, maupun juhulis singkah. Tidak hanya menjadi bahan masakan, lor, bahkan, masyarakat dayak memanfaatkan umbut rotan sebagai obat hipertensi, lor. Kali ini, aku akan mengolah batang rotan muda menjadi tepung. tiris tipis-tipis terlebih dulu, lor. Kak, ini umbut rotannya, Kak, sudah dipotong-potong? Langsung disangrai aja, Dur. Oh, iya, Kak? Iya. Umbut rotan yang sudah dipotong dan dicuci bersih, kemudian disangrai hingga warnanya berubah ke coklatan dan tekurnya menjadi kering. Selanjutnya, barulah rotan yang sudah disangrai iki ditumbuk hingga halus menjadi tepung. Oh, juhlali, habis ditumbuk, langsung diayak, yulur, supaya tepung umbut rotannya semakin halus. Oh, iyo, lor. Agar tampilan ini tambah menarik, kita gunakan juga pewarna alami, yul. Bahan ini dari buah naga merah, tuh. Buat pewarna dari buah naga iki, caranya tinggal dikorek buah naganya, lalu diperas dengan serbet kain. Lur, untuk membuat kue kecerit iki, bahan yang dibutuhkan ada tepung ketan, gulai, air, dan juga pastinya sebidang utamanya tepung rotan. Kak, ini buta rotannya sudah jadi tepung? Iya, makasih, dun. Oke, lur. Sekarang kita buat adonan kuenya, yul. Campurkan tepung ketan, gulai, tepung rotan, dan air. Aduk hingga adonan menjadi kalis. Kalau sudah, adonan dibagi menjadi dua bagian. Bagian adonan dibiarkan original. Sebagian lagi, menggunakan pewarna alami buah naga, yul. Tuleni adonan hingga tercampur merata, dan adonan berubah warna menjadi kemerahan. Nah, lur. Adonan pun siap dibentuk dan diisi gula merah, deh. Kue tradisional kas Lombok Iki, dinamakan kecerit, karena pas digigit, timbul sensasi gula merah yang keluar dari dalam kue. Sebenarnya, kecerit Iki mirip dengan panganan kas Jawa, yaitu kelepon. Kalau kelepon, berbentuk bulat sempurna. Kalau kecerit, agak menerucut di sisi keatasnya. Nah, sekarang, tidak dikukus, deh. Tidak butuh waktu lama. Hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Ika, umut rotanya sudah jadi, Kak. Aku buat kecerit. Yeay, jadi juga. Lur, aku lagi di Pulau Lombok, bagian tengah. Tepatnya, di Dusun Petikus, kecamatan Batu Kuang Utara, Nusa Tenggara Barat. Tuh, enggak apa tuh ini. Aduh, makanya hati-hati dong nih. Banyak air, kena muka. Iya. Pasah ini. Abis itu tadi, muda peti matang. Kena lagi. Sudah, siapa aja dulu ya? Iya. Di sini, ada buah yang sudah mulai langkal, lulur. Hati-hati, Dun. Iya, Kak. Hmm, penasaran enggak? Buah apa yuk? Hati-hati, kena kepala. Oh, iya, ngapain, Kak. Nggak lihat. Nama buahnya, Lobelobelur, atau biasa kita kenal dengan sebutan lobi-lobi. Lulur, biasanya lobi-lobi diolah menjadi rujak tuh karena memiliki cita rasa asem yang menyegarkan. Namun di Lombok, lobi-lobi atau masyarakat di sini menyebutnya lobi-lobi justru dimasak menjadi sayur khas lombok, lur. Laklebui adalah sayur yang terdiri dari kedelai dengan kuah yang rasanya asam. Cocok sekali jika dipadukan dengan lobi-lobi yang asam rasanya. Kita cuci terlebih dulu yuk. Habis itu baru dipotong-potong. untuk membuat sayur kala lebui ini bahannya digunakan ada cabai, bawang putih, bawang merah, langkuas, dan garam. Ada yang unik yuk dari sayur khas lombok ini yaitu menggunakan daun bawang merah pada campuran bumbunya. Oh iyo, masyarakat setempat gemar memasak menggunakan bawang-bawang merah karena akan menambah cita rasa gurih pada masakan. bumbu yang sudah halus selanjutnya ditumis menggunakan sedikit minyak panas. tumis bumbu sampai tercium aroma harum lalu angkat. Oh jolali, rebus juga kedele hitamnya yolur. Lur, kelak lebui ini dalam bahasa sasak memiliki arti sayur kacang kedele hitam. Nah, kalau kedele hitamnya sudah empuk, sekarang masukkan bumbu tumisannya tadi sambil diaduk-aduk yol. Habis itu baru deh lobe-lobe yang masuk ke dalam pancinya lur. Karena lobe-lobe memiliki tekstur yang tidak terlalu keras, jadi dimasukkan belakangan yol agar tidak terlalu empuk kalau terlalu lama dimasak. Agar cita rasa masakannya tambah nikmah, aku juga menggunakan ikan teri pada masakan ini. Kita buat teman makan sayurnya dulu. Makan pakai nasi sudah biasa. Sekarang kita makannya pakai talas nih. Talasnya sudah direbus lebih dulu lagi. Sekarang kita haluskan agar lebih mudah dikonsumsi. Talas selain memiliki rasa yang enak, pastinya juga sehat yol. karena bebas kolesterol. Nah, sayur kas lombok kelak lobe-lobe-lobe muatik yolur tampilani. Karena kelak lobe-lobe ini ada tambahan lobe-lobe-nya. Kebayang rasa seger buah lobe-lobe-nya. Ayo, sayur lobe-lobe-nya sudah jadi nih. Ayo, gas pol. Eh, maksudnya, gue spol. pokoknya terabah semua halangan. Dijamin seru. Aku lagi donbilan menjelajah hutan di Kecamatan Songgon bareng teman-teman komunitas Donil Banyuwangi. Songgon ada di bawah kaki gunung rawu. Hutannya masih alami dan patut digajal medan ekstrimnya. Kelihatannya sih cuma goes dan melewati hal yang rintang. Tapi, tetap saja kalau lengah bisa jatuh juga. yang penting, tetap semangat. Ya, toh? Kadang, di beberapa titik yang sulit, sepedanya bukan di kue, tapi digendong. Hehehe. 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 Dull, 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 apa mbak? Pinta, tolong Dull. Apa mbak? Ini ambilkan durian di atas. ya mbak win, nanti bantu, tapi temen-temen nih, mau makan durian juga iya gak apa-apa, mari, mari, silahkan makan ya, kacang-kacang, berancang, baca, ayo, silahkan nanti kalau habis makan, bijinya jangan dibuang ya ya, apa mbak, bijinya mbak? bikin kue ini sama? ya, ya, siap makan nih, kena enggak ini dirubuknya lah, dirubuknya bener, eh, beneran ya buat apa yoh, biji duriannya, kok gak boleh dibuang? nanti kalau habis ma'am, minta tolong ngambilin durian yang di atas iya, kak wah, 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 ternyata memang banyak durian di atas yang awi-awi minta dipetik oke lah mbak win, kalau soal panjat memanjat serahkan padak bantai saya matang mbak iya, sendok, enggak mau duna, hati-hati oh, iya usip durian di sini biasanya sejak Desember sampai April ternyata, biji durian akan dibuat kue aku harus mencucinya dulu soalnya, masih ada sisa daging yang menempel nah, kalau sudah bersih langsung direbus sampai lunak setelah matang, biji durian ditiriskan dan dikupas kulit luarnya biji durian ditumbuk kalau sudah halus, jadi lebih mudah diadon mbak Wiwin menyiapkan adonan-donan telur dan gula yang dikocok lalu ditambah pengembang garam, susu bubuk dan mentega setelah itu, baru ditambah biji durian dan tepung terigu langsung diuleni ya kalau sudah, tunggu setengah jam sampai adonan mengembang mbak Linda membuat toppingnya dari buah naga hanya pakai sari daging buah naga saja yang dipakai tinggal ditambah ke buttercreamnya kalau mau kreasi dengan warna lain, juga bisa sesuai selera saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau mau membentuk donatnya sebaiknya tangan diberi tepung terigu ya supaya adonan tidak lengket di tangan selanjutnya, yuk tinggal digoreng wae gampang toh hehehe topping atau hiasan donat bisa macam-macam bisa pakai buttercream yang dibuat mbak Linda bisa juga pakai taburan coklat warna-warni ternyata bisa juga biji durian dimanfaatkan jadi campuran tepung aku jadi kebayang banyak olahan yang bisa dibuat dari biji durian tapi kapan-kapan lagi aja yuk hehehehehe iya iya nah dong apa-apa dong gak ada apa-apa ini saya cuma ngetes kentongan doa hehehe hehehe ini kan bulan puasa nih mau persiapan buat tarawee oh iya 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 batok kelapa menjadi bara terbakar semua tidak bersisa cakep wahai saudara seiman senegara saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa cakep eh puasa-puasa gak boleh marah eh ya ah 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 Terima kasih.